Intro Oke, halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Erick ya Nah, masih di kelas online, Tridaya Online, kelas SBM PTN Oke, hari ini, kali ini kakak akan membahas materi tentang Matrix nih ya Salah satu materi di Matematika Dasar Oke, kita langsung aja lah ya, gak banyak cincong ya Matrix, yang akan kakak bahas disini itu ada tiga sebetulnya Dan ini adik-adik, wah Matrix ini sebetulnya adik-adik udah bosan kali ya Kelas 10 belajar Matrix, yang kurutilas khususnya ya Kelas 11 belajar Matrix, kelas 12 belajar Matrix lagi ya Oke, sekarang mau SBM PTN kita belajar Matrix lagi Kakak sekarang akan ngebahas tiga disini Yang pertama itu adalah daftar istilah dan operasi dasar Kakak akan bahas secara sekilas aja Karena adik-adik mungkin udah pada tau ya Kemudian yang kedua itu adalah determinan dan inverse Jadi sebetulnya yang materi determinan dan inverse itu sebetulnya gak bisa dipisahin ya adik-adik ya Cuman sama kakak disini kita pisahin aja berdasarkan soalnya Oke, kita langsung aja lah ya Yang pertama itu adalah daftar istilah dan operasi dasar Oke, kakak disini hanya mengingatkan saja Yang pertama itu di Matrix itu ada yang namanya Ordo Ordo Matrix itu ingat, dia itu menunjukkan jumlah banyaknya ya Banyaknya baris dan kolom suatu Matrix Biasanya si Ordo itu kita tuliskan sebagai bentuk perkalian Jadi kalau misalkan ada Matrix A dengan Ordo 2x3 Nah kita nulisnya kayak gini ya Gak usah dikaliin juga jadi 6 gitu ya Gak usah ya Arti dari 2x3 ini adalah Matrix A itu Dia punya 2 baris dan 3 kolom Oke, misalkan contohnya Ini adalah Matrix A A, B, C, D, E, F Oke Dia adalah Matrix 2x3 Biar adik-adik gak ketukar antara baris dan kolomnya Baris itu yang ke pinggir Kolom itu yang ke bawah Jadi ketika kita ke pinggir ada berapa jari yang Apa? Yang ngelewatin yang bikin jalan disana Jadi kalau kita ngeliat disini Jari kakak disini ada 2 jari Berarti dia ada punya 2 2 baris dan ketika ke bawah Dia ada 3 jalan berarti 3 3 kolom Oke Matrix 2x3, 2 baris dan 3 kolom Oke, kemudian yang kedua itu adalah alamat elemen Matrix Jadi kadang-kadang suka dikatakan Berapa sih A, misalkan A21 Nah, apa arti A21 ini? Si A21 ini biasanya kita Apa? Dia itu menyatakan elemen Matrix A Pada baris kedua kolom ke satu Gitu ya Berarti kalau baris kedua yang ke pinggir adik-adik ya 1, 2 Oh ini berarti baris yang kedua yang ini Kolom yang ke satu 1 Oh berarti yang ini Berarti A21 dia adalah D Oke Biar tau aja lah ya Mengingatkan saja Kemudian kita masuk ke yang namanya Transpose Ini berarti udah masuk ke operasi ya Operasi dasar Matrix Yang pertama dia ada Transpose Transpose ini Operasi khusus di Matrix Dia itu adalah operasi tukar baris menjadi kolom Oke Untuk Transpose ini Jadi kalau misalkan kakak punya Matrix A yang tadi ya A, B, C, D, E, F Itu notasinya Bisa dikatakan A pangkat T besar Boleh kayak gitu ya Ini yang umum ya A pangkat T besar Atau boleh juga A pangkat T kecil Itu boleh Atau ada juga orang yang bilang Itu pakai A aksen Itu boleh juga ya Jadi dia sama-sama menunjukkan Transpose Nah, jadi seperti apa Transpose dari Matrix yang di atas Baris ditukar menjadi kolom Jadi si A, B, C yang asalnya ke pinggir Yang asalnya baris pertama Dia berubah menjadi kolom pertama Ke pinggir jadi ke bawah Gitu doang ya Kemudian D, E, F Ini adalah Transpose dari Matrix A Oke A, B, C jadi ke bawah D, E, F jadi ke bawah Oke, gampang adik-adik lah ya Kemudian yang selanjutnya adalah operasi sama dengan Operasi tambah dan operasi kurang Untuk ketiga operasi ini Matrix itu harus Dua Matrix harus yang seletak yang dioperasikan Nah, karena yang harus yang seletak Kayak tadi ya Jadi misalkan A21 si D Ini harus dioperasikannya dengan yang seletaknya lagi Yang posisinya persis disini lagi Baris kedua kolom kesatunya lagi Artinya Matrix bisa ditambahkan Bisa dikurangi Bisa disama dengankan Kalau ordonya sama gitu ya Kalau ordonya beda dia nggak bisa Sebagai contoh misalkan kakak punya Matrix 2, 3, 1, 4 Mau kakak tambah dengan Matrix 5, 1, 0, min 2 Berarti ya kita tambahkan biasa aja lah ya 2 ditambah 5 Nah, si 2 itu seletaknya itu dengan si 5 ya Seletak, oke 2 tambah 5, 7 Berarti hasilnya disini kita taruh juga disana Berarti nggak boleh 2 tambah 5, 7 Taruhnya disembarang, nggak boleh ya Harus pas Karena dia baris pertama kolom pertama Berarti ini juga harus sama baris pertama kolom pertama Oke Dan seterusnya, oke Oke, kita lanjutkan Kemudian disana Sebetulnya disini kakak mau ngebahas tentang Matrix Jenis-jenis Matrix Tapi untuk Ada banyak banget ya adik-adik ya Jenis-jenis Matrix itu ada Matrix segitiga atas Matrix segitiga bawah Matrix kolom Blah-blah-blah-blah-blah Tapi untuk persiapan SBM PTN Kakak hanya ingin mengingatkan adik-adik tentang Matrix Identitas Matrix Identitas atau Matrix I Biasanya dilambangkannya dengan huruf I ya Itu adalah Matrix yang diagonal utama Ini adalah diagonal utamanya ya Diagonal utamanya itu adalah 1 Dan selainnya itu 0 Selalu seperti itu Matrix Identitas harus Matrixnya harus berbentuk persegi Artinya Ordonnya 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya Kalau Matrix Identitas 2x2 seperti ini Identitas 3x3 seperti ini Kalau 4x4 ya sama aja 1 semua selain itu 0 Oke Komponen di diagonal utamanya 1 Selain itu 0 Oke Nah Ini adalah daftar isla dan operasi dasar Masih ada satu lagi ya adik-adik ya Yaitu perkalian Matrix Nah Jadi di yang bab awal ini Justru ini adalah yang paling penting Yang adik-adik harus Apa ya Harus kuasai dan harus sudah di luar kepala ya Tentang perkalian Matrix Ada 2 yang mau kakak bahas disini Yang pertama itu adalah syarat Matrix gak sembarangan bisa dikalikan Oke 2 Matrix A sama B Dia bisa dikalikan Kalau memenuhi syarat ordonya seperti ini Kakak tuliskan disini ya Jadi syarat perkalian itu Oke Kalau kakak punya Matrix A Ordonya M kali N Itu bisa dikalikan dengan Matrix B Tapi ordonya harus N kali sesuatu Atau N kali P misalkan Artinya Ini adik-adik ya Nah Banyaknya kolom di Matrix A Harus sama dengan banyaknya baris di Matrix B Ini harus sama Kalau dia udah sama Maka hasilnya Misalkan kakak Apa Kita kasih nama dia hasilnya adalah Matrix C Dia adalah ordonya Sisanya M dan P Kayak gitu ya Oke Ini adalah syarat dari Perkalian Matrix Dan Adik-adik Ah kak itu mah gampang ya Kayak gitu mah aku juga tau Oke Tapi adik-adik jangan Apa Jangan salah ya Soal E ini pernah keluar loh Soalnya di SBM PTN Oke Oke Ya kita lanjutkan lah ya Kemudian kalau udah tau syaratnya Bagaimana sih cara mengalihkan Matrix Nah Kalau kata kakak 3D nya itu adalah Ingat baskom Adik-adik ya Baris dan kolom Baskom Jadi untuk Matrix pertama Adik-adik bikin barisnya Kalau kakak biasanya pakai garis ya Untuk pemisah Biar ngegampangin Sama biar gak salah juga Kita pisahin barisnya Baris pertama dan baris kedua Pakai garis Di Matrix yang kedua Kita pakai kolomnya Jadi kita pakai garis Pisahin kolom-kolomnya Kemudian baru kita kalikan AB dikalikan dengan EG A kali E B kali G Kemudian kita tambahkan Simpan disini Oke Kemudian udah selesai Baris satu kolom satu Sekarang masih baris satu Ke kolom berikutnya A sama F B sama H Jadinya AF BH Oke AF tambah BH Kemudian CE tambah DG CF tambah DH Oke Baiklah Kakak gak akan bahas panjang lebar Karena pasti adik-adik juga Udah faham mungkin ya Tentang Matrix sampai perkalian ini Oke Kita langsung saja Bahas soalnya disini Oke Yuk kita lihat Kak emang dari Cuman gini doang Emang ada soal SBM PTNnya Oh banyak adik-adik ya Yuk kita lihat Soal yang pertama Oke Jika A adalah 11-11 Dan B adalah 0-11-0 Maka A tambah B Dikali Kalau gak ada apa-apanya Ini kali artinya ya Dikali A dikurang B Min A kurang B Kali A tambah B Adalah Matrix yang mana Oke Sekilas adik-adik mungkin Ngeliat Kak itu kan Kak A tambah B A min B A min B A tambah B Itu sama aja Nah hati-hati adik-adik ya Di Matrix perkalian itu Tidak komutatif Jadi di Matrix A dikali B Itu belum tentu Sama dengan B kali A Walaupun ada yang sama Gitu ya Tapi belum tentu Sama Nah berarti Ini juga sama adik-adik ya Ketika ini dikalikan Belum tentu sama dengan Eh apa A tambah B A min B Belum tentu sama dengan A min B A tambah B Oke Yuk kita kerjain lah ya Tapi Kakak hapus dulu Bapak tulisnya ini sedikit ya Oke adik-adik ya Untuk soal yang pertama Kita langsung aja kerjain Katanya A tambah B A dikurang B A min B A tambah B Ingat adik-adik ya Matrix itu tidak Komutatif ya Berarti si A tambah B A min B Yang ini Kalau ditukar Oke Kalau ditukar kayak gini Dia belum tentu sama Yuk kita kerjain dulu lah ya Kita ngerjainnya Si A itu kita Distribusikan Oke A kali A A kali B Dikali pelangi lah ya Kemudian si B nya juga sama Dikali A Dikali B juga Yuk kita langsung aja A kali A itu A kuadrat A kali B itu jadi AB B kali A B kali A Bukan AB Tapi BA Jadi kalau di Matrix itu Posisi penting lah ya Ingat ya Posisi penting AB itu tidak sama dengan BA B dikali A ya BA B kali B itu jadinya B kuadrat Kemudian Kurang kurung Ini kita kerjain juga Jadinya A kuadrat Langsung aja lah ya Tambah AB Dikurang BA Dikurang B kuadrat Yuk Oke Ingat tadi Min AB tambah BA Ini gak habis ya Berarti kakak jabarkan lagi Hati-hati ya adik-adiknya Ini ada jebakan loh ya Itu di opsion A Itu ada Matrix 0 Bukan itu jawabannya Itu adalah jebakan Yuk Sekarang kita lihat Negatifnya kita klikkan ke dalam Jadinya Min A kuadrat Min AB Plus BA Plus B kuadrat Kalau kita melihat disini Min A kuadrat Eh A kuadrat dihabis Habis dikurangi sama A kuadrat Min B kuadrat sama B kuadrat juga habis Nah si AB nya ini gak habis kan ya Min AB Min AB Dia menjadi Min 2AB Min 2AB Kemudian BA juga sama BA Dia menjadi plus 2BA Oke Kalau kakak keluarkan 2 nya Kita punyanya Min AB Ditambah BA Kakak keluarkan 2 nya ya Oh ini kurungnya kecil Oke Min AB ditambah BA Berarti disini kita tinggal Menghitung AB nya berapa BA nya berapa Oke Kita kotrat aja dulu lah ya Baru sekarang kita cari AB A nya itu 11 Min 11 Dikali B B nya 0 1 1 0 Itu bukan identitas adik adik ya Ini bukan identitas Kalau identitas itu satunya yang sebelah sini ya 1 1 0 0 Oke yuk kita kalikan Kakak pindah dulu sebelah sini Kita pakai baskom ya Baris kolom Yuk kita langsung Adik adik Kakak percaya adik adik udah paham ini ya 0 1 0 Ditambah 1 Berarti 1 Kakak langsung ya 1 kali 1 1 1 kali 0 1 tambah 0 1 Oke 0 1 1 Min 1 0 Min 1 Oke yuk kita cek Kita cek 0 1 1 1 0 1 0 1 1 Min 1 0 Min 1 Oke Dia adalah AB nya Oke yuk kita lanjutkan Sekarang BA nya berapa BA nya BA nya berarti Sama kayak yang di atas Cuman ditukar posisinya Si 0 1 1 0 nya Di sebelah kiri ya 0 1 1 0 Kemudian dikali 1 1 Min 1 1 Yuk Sama ini juga kita pakai baskom ya Baris kolom Oke Berarti 0 Min 1 Min 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 Gitu ya Oke Nah sekarang gimana Tinggal kita lihat Tinggal kita masukin ke sini Min AB Ditambah BA Atau boleh juga kakak bilang BA dikurang AB BA nya yang ini Dikurang AB Berarti Min 1 Dikurangi 1 Min 2 Oke berarti ini kakak tuliskan disini ya Min 2 Kemudian 1 dikurangi 1 Itu 0 1 dikurangi 1 0 1 dikurangi Min 1 Plus 2 Oke Dapet deh Tapi coba kita lihat di option E Ternyata gak ada kak Yang depannya 2 Oke Adanya juga yang depannya 4 Oh gampang Kita tinggal keluarkan saja angka 2 nya disini 2 nya kakak keluarkan jadi 4 Min 1 0 0 1 Oke Bingung gak? Bingung gak? Coba kalau kita kalikan 2 kali min 2 nya kita kaliin ke dalam Dia sama aja dengan 4 Kalau dikaliin ke dalam Oke Dapet deh Ternyata jawabannya adalah B 4 Min 1 0 0 1 Oke Gampang adik-adik ya Yo Ini adalah soal yang dasarnya nih Oke Kita lanjut sekarang ke soal yang berikutnya Soal nomor 2 Nah Matrix A mempunyai hubungan dengan Matrix B Hubungannya apa? Kita gak tau ya Jika Matrix C dan Matrix D mempunyai hubungan serupa Seperti A dan B Jadi mereka berhubungan ya Maka Matrix C tambah D berapa? Oke Ini gampang banget soalnya sebetulnya adik-adik ya Cuman disini berarti adik-adik harus kreatif Dari A ke B itu hubungannya apa? Dan hubungannya ini ternyata bukan hubungan perkalian Bukan hubungan transpos Bukan hubungan apa Sekarang disini hubungannya adalah hubungan posisi elemennya Coba kita lihat disini Si Matrix A itu adalah 3, 2, 4, 1 Matrix B 1, min 4, min 2, 3 Angkanya mirip-mirip adik-adik ya Kalau kita ngeliat 3, 2, 4, 1 Si posisi 3 dan 1 nya di Matrix B itu ternyata terbalik ya 3, 1 jadi 1, 3 Kemudian posisi 2 sama 4 nya di Matrix B itu ditukar posisinya dan dikalimin Oke Ternyata gitu doang ya Jadi si 3, 1 nya itu ditukar Jadi 1, 3, 2, 4 nya jadi ditukar dan dikalimin Nah berarti dari situ kita udah tau dong Karena C dan D mempunyai hubungan yang serupa Berarti kita udah pasti tau Matrix D nya Oke kakak hapus tulis sedikit papan tulisnya ya Yo berarti yang nomor 2 ini C nya udah ada Berarti si Matrix D nya gimana tadi adik-adik Karena hubungannya serupa Berarti 5, 2 nya kita tukar posisinya jadi 2, 5 Kemudian min 3 dan min 3 nya ditukar Karena sama angkanya jadi gak ngaruh Dan dikalimin dia menjadi 3, 3 Udah deh dapat Matrix D nya Gitu doang ya Yang ditanya adalah C ditambah D Oh atuh gampang banget nih ya C nya kakak tulis ulang lagi aja 5, min 3, min 3, dan 2 Yo berarti C tambah D nya tinggal kita tambahkan saja 2 tambah 5 itu 7 3 tambah min 3, 0 3 tambah min 3, 0 5 tambah 2, 7 Berarti jawabannya adalah yang D adik-adik ya Ya yang D 7, 0, 0, 7 Oke Gampang banget nih ya Oke Wah kak kalau soal SBMP10 kayak gini ITB lewat Oke UI lewat Oke lewat aja ya Pake Gojek Soal nomor 3 Kita lanjutkan Jika P sama dengan 1, min 1, 2, min 1 Dan I Nah ini I ya adik-adik ya Bukan L Bukan angka 1 Tapi ini adalah I Matrix Identitas 1001 Maka yang ditanyakan adalah Berapa sih Min P pangkat 4 Tambah 2P pangkat 3 Tambah 3P kuadrat Tambah 4I Oke Untuk yang nomor 3 ini Hati-hati adik-adik ya Kalau ada yang bilang Matrix dipangkatin P pangkat 4 Itu berarti bukan artinya Si elemen-elemennya ini dipangkatin Bukan Tapi P kuadrat itu artinya P dikali dengan P Perkaliannya pake Perkalian matrix Oke Kak itu P pangkat 4 Berarti kita harus ngelihin 4 kali dong Secara teori kayak gitu Tapi yuk kita liat lah ya Katanya si P nya itu adalah 1, 2, min 1, min 1 Oh iya Kak kenapa kakak kurungnya kok Kurungnya kayak gitu Boleh ya Matrix itu boleh pake kurung biasa Boleh juga pake kurung siku Yang gak boleh itu pake kurung Kayak gini ini gak boleh Atau kurung kurawal Gak boleh ya Apalagi kurungnya alay gitu ya Gak boleh Oke yuk Kita lanjut saja lah ya Si P nya udah ketemu Nah kakak sekarang mau nyari dulu P kuadrat Berarti P kuadrat itu P kali P ya Artinya 1, min 1, 2, min 1 Dikali lagi dengan 1, min 1, 2, min 1 Inilah P kuadrat Yuk kita kalikan Ingat baskom ya Berarti berapa adik-adik Yuk Harus hati-hati banget ya Ngaliin matrixnya 1 Sama min 2 Oke 1 ditambah min 2 Itu min 1 Kemudian Yang ini berapa adik-adik Min 1 1 1 Jadinya 0 Kemudian 2 Sama min 2 Jadinya 0 Min 2 Tambah 1 Oke Min 1 Nah Coba kita lihat Si P kuadratnya Kayak gini Ini istimewa loh Oke Istimewa sebelah mananya kak Oke Gak kelihatan ya Tapi coba adik-adik Kakak akan mengeluarkan Angka min 1 nya Kalau kakak keluarkan Min 1 nya Dia menjadi 1, 0, 0, 1 Betul gak? Min 1 dikali ke dalam Dia menjadi seperti ini Nah 1, 0, 0, 1 itu adalah Identitas alias Dia adalah Min I Min Min 1 dikali identitas Atau Min I Oke Ternyata P kuadratnya itu adalah Min I Kita bikin garis dulu Disini Yang ditanyakannya adalah Min P Pangkat 4 Oke Kemudian Plus 2 P3 Kemudian berapa lagi? Plus 3 P2 3 P kuadrat ya Ditambah ya Ditambah 4 I Oke 4 identitas Yo Nah Tapi kan kakak Punyanya cuman P kuadrat doang Berarti semua soal Yang ada disini Kita jadikan Gimana caranya Jadi P kuadrat Harus ada P kuadratnya Berarti yang P pangkat 4 Ini sama kakak dibikin P kuadrat dikuadratin Oke Yang 2 P pangkat 3 Kakak bikin 2 P kali P kuadrat Kemudian 3 P kuadratnya Udah antepin aja Ditambah 4 Identitas Oke Ya kita lanjutkan Sekarang baru kita masukin Semua P kuadratnya P kuadratnya itu Tadi katanya adalah Min I ya Ini nih P kuadratnya min I Berarti tinggal kita masukin Min I Dikuadratin Oke Ditambah 2 P dikali Min I Ditambah 3 kali Min I Ditambah 4 I Oke Sekarang kita lihat disini Identitas Disini ada min ya Min dikuadratin Jadinya plus Identitas Dikuadratin itu Tetap identitas Jadi si identitas itu Kalau diangka itu Kayak angka 1 Angka 1 Dikali berapapun juga Itu tetap Berapapun juga Angka 1 Dipangkatin berapapun juga Tetap 1 Berarti disini Min dikuadratin Itu menjadi Plus I Dikuadratin I Plus I Dikali min Jadinya min I Gimana adik-adik Gampang kan ya Oke Masih ada soalnya Kita lanjutkan lagi Ke soal berikutnya Soal nomor 4 Jika A adalah matriks Berordo 2x2 Yang memenuhi Bla 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 Maka hasil kali itu Dengan A adalah Oh Oke Baiklah kakak hapus Lupa pantasin sedikit ya Oke adik-adik Yuk kita lanjutkan ya Untuk nomor 4 ini A adalah matriks Berordo 2x2 Yang memenuhi A x 21 A x 46 Maka hasil kali 24-68 A Adalah berapa Oke Kakak mau bahas sedikit dulu Di luar soal ini ya Karena Pernah juga keluar soal seperti ini Cuman Bentuknya gak seperti ini Maksudnya gini Yang diketahuinya tetap sama kayak gini ya A 2110 A 4602 Cuman kakak Sekarang Gimana Kalau yang ditanyanya adalah A dikali Misalkan 42 Sama 23 misalkan Itu hasilnya berapa Kalau posisinya seperti ini Ini gampang banget adik-adik ya Kalau ini ya Jadi kakak gak akan bahas dulu soal ini Tapi kalau soalnya seperti ini Yang ditanya adalah seperti ini Sekarang kita lihat disini posisinya Si 42 dan si 23 Apa hubungan 42-23 Dengan yang diketahui Nah Kalau kita ngeliat Ternyata disini 21 Eh dia berubah menjadi 42 Artinya Kakak tulis lagi A 21 sama dengan 1 0 Biar dapat A 42 Itu ternyata tinggal dikali 2 adik-adik ya Menjadi A 42 Ini juga dikali 2 Menjadi 2 0 Oke Kak kenapa A nya gak jadi 2A Ingat adik-adik ini perkalian ya Kalau 2 dikali A dikali ini Itu berarti dikalinya hanya ke salah satu saja 2 kali 3 kali 4 Berarti 2 nya Kalau udah dikali ke 4 3 nya gak usah dikali lagi Sama kayak gitu ya Oke Karena suka ada pertanyaan seperti itu Yuk Kakak lanjutkan Biar dapat 2 3 itu gimana Dari A 4 6 Sama dengan 0 2 Berarti biar dapat Aduh maaf ini sama dengannya ya Oke Biar dapat 2 3 dari 4 6 Berarti ini tinggal dibagi 2 Atau dikali setengah ya Jadi kita dapatkan A 2 3 Kemudian di sebelah sananya 0 1 A 2 3 Ketika udah dapat 4 2 sama 2 3 nya udah ada Jawabannya ya langsung adik-adik Jawabannya adalah 2 0 dan 0 1 Seperti itu 2 0 dan 0 1 Gampang banget ya Nah Jadi gitu adik-adik ya Tapi berbeda dengan soal yang nomor 4 ini Apa bedanya? Posisinya adik-adik Kalau tadi yang diketahui A dikali A dikali 2 1 A dikali 4 6 Tapi yang ditanyanya Bla 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 dikali A Jadi kita gak bisa pakai cara seperti ini Oke Kakak hapus aja dulu ini ya Karena siapa tahu nanti ada soal yang seperti ini adik-adik ya Jadi adik-adik gak usah ngerjainya panjang-panjang Karena bisa pakai cara cepat seperti yang barusan kakak terangkan Oke Sekarang yuk kita bahas yang sebetulnya Karena posisi A nya dan posisi matriks yang diketahuinya itu berbeda diantara yang diketahui dan yang ditanyakan Oke Berarti si A nya kakak harus misalkan A nya kakak misalkan menjadi A, B, C, D A, B, C, D Oke Gitu ya Yuk kita lanjutkan Maaf A dikali 2 1 itu berarti A, B, C, D dikali 2 1 Hasilnya adalah 1 0 Yuk kita kalikan Berarti kita punya 2 A tambah B Itu sama dengan 1 Kemudian 2 C tambah D Itu hasilnya 0 Kemudian yang diketahui yang berikutnya A 46 berarti A, B, C, D Dikali 46 itu sama dengan 0 2 katanya Yuk sama ini juga kita kalikan Ini perkaliannya baskom adik-adik ya Yang tadi juga baris kolom Berarti yang ini juga sama baris kolom Jadinya kita punya 4 A tambah 6 B Kemudian 4 C tambah 6 D Sama dengannya 0 dan 2 Oke Coba kita lihat disini Ini persamaan 1 Ini persamaan 2 Ini persamaan 3 Yang ini persamaan 4 Kita udah tau arahnya mau kemana adik-adik ya Berarti tinggal eliminasi betul adik-adik ya Oke kalau kita perhatikan Yang ketiga dan 4 ini Bisa kita bagi 2 ya semuanya ya Kakak bikin kayak gini aja Ini kakak bagi 2 Biar lebih gampang lagi ya Jadi persamaan 3 4 nya kita ubah Dia menjadi 2 A ditambah 3 B Sama dengan 0 Semuanya dibagi 2 Yang ini juga sama 2 C ditambah 3 D Sama dengan 1 Yang ini persamaan 3 Yang ini persamaan 4 Oke deh tinggal kita eliminasi Yang A B dulu ya Berarti 1 dan 3 1 dan 3 Oke yang satunya itu 2 A tambah B Kemudian yang 3 nya 2 A tambah 3 B Sama dengan 0 Berarti kalau Karena udah sama A nya Kakak langsung saja kurangi A nya habis B dikurangi 3 B jadi min 2 B 1 kurangi 0 1 Jadi B nya min setengah Dapet deh ya Oke kemudian yang C nya nih ya 2 dan 4 Oh sebentar Si B nya udah dapet Kita cari A nya adik-adik ya Berarti kakak pake yang Persamaan 1 aja 2 A B nya itu min setengah Itu katanya 1 Min setengah pindah ke sana Jadi 3 per 2 Jadi A nya adalah 3 per 2 dibagi 2 Jadinya 3 per 4 Oke kakak langsung nih ya Oke kita lanjutkan Sekarang eliminasi yang berikutnya adalah Kita eliminasi C D Si C D nya itu 2 C tambah D Berarti 2 dan Persamaan 4 Sama ini juga 2 dan 4 Udah sama C nya 2 C tambah D Itu katanya sama dengannya 0 Kemudian yang bawahnya 2 C tambah 3 D Itu sama dengan 1 Oke Karena udah sama 2 C nya Kita sama ini tinggal kita kurangi C nya habis D dikurangi 3 D Itu menjadi min 2 D Sama dengan 0 D kurangi 1 Min 1 Jadi D nya adalah Positif setengah Ya Oke D nya udah dapet Positif setengah Kita substitusi ke salah satu Lalu kakak pake yang 2 aja lah ya Biar gampang Berarti kita punya 2 C Ditambah D nya itu setengah Sama dengan 0 Berarti C nya Min setengah dibagi 2 ya Min setengah dibagi 2 adalah Min 1 per 4 Udah D dapet semuanya A B C D nya udah dapet Berarti tinggal kita Substitusikan Kita kalikan dengan 2 min 6 4 8 Oke Tapi karena gak cukup Kakak hapus dulu sedikit Sebelah sini ya Yo Berarti yang ditanyakan adalah 2 4 Min 6 8 Dikali matriks A Tadi matriks A nya adalah A B C D A nya tadi udah dapet Mana D nya Setengah Oke Kayak gitu adik-adik ya Berarti ini tinggal kita kalikan Baskom Tapi biar gampang Karena semuanya ini ada Per 4 Ini per 2 Per 4 Per 2 Kakak keluarkan Seperempatnya Oke Kakak keluarkan Seperempatnya Oke Yang ini berarti tinggal 3 Kita kan ya Berarti yang ini Seperempat Dikali berapa Jadinya min setengah Itu min 2 Kita adik-adik ya Berarti yang ini Seperempat Dikali berapa hasilnya Min seperempat Min 1 Seperempat Kali berapa hasilnya Setengah Itu 2 Gitu kan ya Oke Berarti ya tinggal kita kalikan Saja Baskom Berarti dapatnya Seperempat Oke Yo hati-hati 6 Ditambah 6 Jadinya 12 Min 4 Min 12 Oke Min 4 Min 12 Min 16 Oke Lanjut 12 Min 8 Oh maaf 12 dikurangi 8 Kakak mau nulis Min 20 12 dikurangi Berapa beresan 8 itu 4 ya Kemudian Min 8 16 Jadinya 8 Oke ya Semuanya tinggal Dibagi 4 Seperempatnya Kita kalikan ke dalam Jadi udah dikeluarin Sekarang kita masukin lagi ya Jadi kita punya 3 Min 4 Kemudian 1 Dan 2 Gitu ya Oke Coba kita cek 12 bagi 4 3 16 bagi 4 Min 4 4 bagi 4 1 8 bagi 4 2 3 Min 4 1 1 2 3 Min 4 3 Min 4 1 2 Jawabannya adalah E Untuk soal nomor 4 ini Oke Gimana adik-adik Gampang ya Oke Jadi ingat tadi adik-adiknya Hati-hati Karena posisi A nya itu Berubah Antara yang diketahui Sama yang ditanyakan Kalau yang diketahui A nya duluan Baru angka Kalau yang ditanyakan Angka duluan Baru A Berarti gak bisa Pakai cara cepat yang tadi Harus Cara panjang Seperti ini Oke Baiklah Kita lanjutkan Ke soal berikutnya Soal nomor 5 Oke Soal nomor 5 Ya Jika A adalah matriks Berukuran 2x2 Berukuran disini Artinya berordo ya Ordonya 2x2 Dan X1 A X1 Sama dengan blablabla Maka matriks A yang tepat adalah Berapa Oke Kakak hapus dulu Bapak tulisnya ini ya Sedikit Oke adik-adiknya Kita lihat nomor 5 Berarti yang nomor 5 ini Kita langsung saja Kita misalkan X1 Dikali A Si A nya langsung saja Kakak misalkan menjadi A, B, C, D Gitu ya Dikali X1 lagi Katanya hasilnya adalah X kuadrat Min 5X Ditambah 8 Oke Sebelum kakak kerjakan Coba kita lihat dulu Hati-hati adik-adik ya Kita perhatikan dulu Ordonya Ini ordonya berapa adik-adik 1 2 Berarti 1x2 Yang ini 2x2 jelas ya Yang ini 2x1 Ini semuanya kita kalikan Matrixnya Kemudian Cocok syaratnya ketemu ya 2 sama 2 sama Berarti hasilnya Itu adalah matrix Ordo 1x1 Jadi Si ini Adalah sebetulnya Matrix Tapi ordonya 1x1 Artinya 1 baris dan 1 kolom Karena dia cuman 1 baris dan 1 kolom Jadi Gak ngepek ya Pakai matrix lagi Jadi gak ngaruh si matrixnya Jadi langsung saja Ditaruh seperti ini Langsung aja Dituliskan seperti ini Jadi ini sebetulnya adalah Matrix 1x1 Oke Baiklah Kita langsung saja Kalikanlah ya Itu barusan For your information aja dulu Ya sekarang kita kerjakan Ingat baskom ya Oke Biar kelihatan Baris dikali kolom Berarti hasilnya Kakak ngalihin dulu yang sebelah sini ya Berarti si x1 nya Kita biarkan dulu Berarti Ax Tambah C Ax Tambah C Kemudian Bx Tambah D Gitu ya Dikali X1 Sama dengan Bla 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 Kakak males nulisnya ya Oke Kita lanjutkan lagi Ini adalah Matrix 1x2 Baris Kolom Berarti Ax Plus C Dikali X Itu menjadi Ax Kakak enggak pakai ini lagi ya Karena nanti hasilnya Matrix 1x1 Ax Plus C Dikali X Jadi Ax Kuadrat Tambah CX Gitu ya Ditambah Yang ini Dikali 1 Berarti tetap BX Ditambah D Gitu adik-adik ya Katanya sama dengan X kuadrat Min 5x Ditambah 8 Oke Kalau kita perhatikan disini Sebelah kirinya adalah persamaan kuadrat Sebelah kanan juga persamaan kuadrat Biar kelihatan banget Si CX tambah BX nya Kakak kumpulkan C sama B nya ya Oke Sip Ini adik-adik ya Berarti si Ini persamaan kuadrat Ruas kirinya Ruas kanannya juga persamaan kuadrat Berarti otomatis Langsung Ini adalah Persamaan Kesamaan ya Berarti si X kuadrat depannya A Disini juga X kuadrat depannya 1 Berarti A nya langsung sama dengan 1 Gitu ya Mana lagi disini yang bisa kelihatan Ini nih D nya Angka belakangnya itu Apa Yang gak ada X nya D Itu disini yang gak ada X nya 8 Berarti si D nya itu 8 Gitu Masalahnya Tinggal B dan C B dan C nya Kalau ditambahin Harus hasilnya Negatif 5 Gimana caranya Kita tahu Nah Untuk Kalau udah sampai seperti ini Kita langsung aja lihat di optionnya Adik-adik ya Mana sih yang Diagonal utamanya itu Komponennya 1 dan 8 Oke Ternyata cuman D Berarti jawabannya adalah D Nah Kak gimana kalau 1 dan 8 nya ada 2 Ya buat ngeceknya Kita cek yang B dan C nya Kalau ditambahin harus Negatif 5 Betul gak ini B dan C nya 3 ditambah min 8 Hasilnya Negatif 5 Betul adik-adik ya Berarti jawabannya adalah D Oke Oke 1 3 Min 8 8 Oke ini adalah Soal Perkalian matriks ya Oke kita lanjutkan ke soal berikutnya Nomor 6 Satu lagi Oke ini masih dasar lah adik-adik ya Kita masih ngomongin operasi dasar matriks Katanya Jika X berbanding Y 5 berbanding 4 Maka X dan Y yang memenuhi persamaan matriks Bla 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 Wow ini mirip ya Kayak yang tadi Mirip banget Sama dengan 1360 Nah ini juga sama ya adik-adik ya Matriks kali matriks kali matriks Nanti hasilnya adalah matriks Ordo 1 kali 1 Karena 1 kali 1 Jadi gak ngaruh matriksnya Jadi langsung aja dituliskan hasilnya Yaitu 1360 Oke Kita bahas tapi kakak hapus lupa pantrisnya sedikit ya Oke Kita lanjut nomor 6 Kita lihat disini Oke Untuk perbandingan adik-adik ya Biar adik-adik tau juga Kalau ada yang Berkata A berbanding B Itu misalkan lah ya Misalkan 1 berbanding 2 Nah A berbanding B Itu 1 berbanding 2 Ini contoh dulu lah ya Berarti adik-adik Kalau A nya 5 B nya berapa B nya ya 10 Kalau A nya 3 Berarti B nya Ya B nya 6 gitu kan ya Perbandingannya 1 berbanding 2 Kalau kita punya perbandingan seperti ini Bisa kita tuliskan Kalau si A nya itu adalah K kali 1 Kelipatan 1 Oke Dan si B nya itu adalah K kali 2 Atau kelipatan 2 2K Oke Artinya apa Kalau K nya Itu misalkan 5 Jadi A nya berapa Kalau A nya 5 Oh kalau A nya 5 Eh kalau K nya 5 Berarti A nya 5 B nya 10 Perbandingannya 1 banding 2 Gitu adik-adik ya Ingat Kalau ada perbandingan Selalu bisa kita tuliskan Kelipatan berapa Kelipatan berapa Oke Oke Ya kita lanjutkan ya Berarti katanya X berbanding Y Itu adalah 5 Berbanding 4 Artinya Si X nya itu adalah 5K K nya itu bisa berapa aja Dan Y nya itu adalah 4K X nya 5K Y nya 4K Nah berarti kita langsung saja Substitusikan 5K dan 4K ini Ke perkalian matriksnya Dan kita kerjakan Yuk 2, 10, 1 Dikali matriks 5K 4K 4, 5, 30, 25 Oke Kakak kalikan dulu yang ini ya Yang 5, 10 nya Kakak simpan dulu Oke Yuk kita kalikan Baris dikali kolom Yuk Berarti hasilnya 5K x 2 Itu 10K Ini dikalikan semua ya Kali 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 Dan dijumlahkan 10K Oke Kemudian 40 Kemudian 30 Gitu ya Oke Masih baris pertama Kolomnya berubah ke kolom berikutnya Berarti ke sebelah sini ya Ke pinggir ya Bukan ke bawah Itu adalah Sama ini juga dikalikan 8K 50 25 Oke Kita sederhanakan dulu Kita punya 10K Ditambah 70 Kemudian 8K Ditambah 75 Nah Oke Berarti si ini tinggal kita kalikan dengan 5, 10 Dan hasilnya harus 1360 Oke Kakak tuliskan sebelah sini ya Biar enggak bingung Yuk kita kalikan aja Berarti yuk langsung 50K Berarti si ini dikali 5 Si itu dikali 10 Dan kita jumlahkan Gitu ya Jadinya kita punya 50K Masih si 70 nya masih dikali 5 Jadi plus 350 Si ini dikali 5 Si itu dikali 10 Udah ya Yang ini dikali 10 Tambah 80K Kali 10 750 Harus 1360 Gitu ya Yuk berarti kita jumlahkan 80K tambah 50K Itu 130K 750 Tambah 350 Oke betul 1100 Sama dengan 1360 Aduh Angkanya gede banget ya Berarti 130K Itu sama dengan 1360 Dikurangi 1100 Itu adalah 260 Berarti K nya sama dengan 260 bagi 132 Itu adik-adik ya Yang ditanyain apa sih? Yang ditanyainya X sama Y nya berapa? Oh langsung aja Tadi si X nya itu Katanya 5K Y nya itu 4K Berarti X nya 5 kali 2 Itu 10 Y nya 4 kali 2 Itu 8 10 dan 8 Mana ya 10 dan 8? Oke ini ya Yang E Opsinya ya X nya 10 Y nya 8 Gimana adik-adik? Ini adalah dasar ya Dasar matriks Dari Ordo matriks Apa tadi? Transpose Dan lain sebagainya ya Sampai perkalian matriks Belum Ngomongin Determinan dan inverse Dan soalnya Udah lumayan oke gitu ya Mudah-mudahan adik-adik ngerti Kalau misalkan adik-adik gak ngerti Adik-adik bisa tanya di forum Oke Manfaatkan forumnya ya Oke Kakak lanjutkan sekarang Ke materi berikutnya Yaitu materi tentang Determinan dan inverse Yang kakak bagi 2 Yaitu determinan dulu Baru nanti inverse Oke Kakak hapus dulu papan tulisnya Oke adik-adik Kita lanjutkan ya Materi berikutnya adalah Determinan Yuk Sebetulnya Determinan dan inverse Itu adalah 2 hal Yang gak bisa dipisahin ya Jadi Pasti kalau ngomongin Determinan Ya ngomongin inverse Tapi kakak pisahin Sengaja disini ya Oke Determinan Notasi Notasi dari determinan itu Dari determinan matrix A Itu bisa dituliskan Sebagai dead Dalam kurung A Atau dead A aja Atau A Pakai Tanda kayak gini Nah Hati-hati adik-adik ya Dari notasi aja Ini udah ada soalnya loh ya Kakak mau kasih contoh dulu Sedikit aja nih ya Hati-hati dalam Mengerjakan Misalkan adik-adik Menemukan contoh Diketahui Oke Oh maaf Diketahui Oke Ditanya Nah Hati-hati adik-adik ya Kalau adik-adik menemukan contoh soalnya seperti ini Kalau ada yang nanya A Apa sih itu A nya Bukan matrix adik-adik Si A ini Dia adalah Kayak matrix Tapi dia Coba lihat Notasinya dia pakai Garis kayak gini ya Berarti si A itu adalah Determinan Artinya si A itu adalah Angka Yang ditanya Berapa sih Ini Dari si angka Berarti ini bukan lambang determinan Tapi dia lambang Nilai mutlak Oke ya Artinya si A ini bisa kita hitung Satu kali empat Katanya determinan Untuk dua kali dua itu adalah Kalau matrix A, A, B, C, D Determinannya adalah A, D dikurangi B, C ya Berarti ini Dikurang itu Gitu ya adik-adik ya A, D dikurang B, C Oke berarti si determinan Si A nya ini sendiri Bisa dihitung Yaitu Empat Dikurang Dua kali tiga itu Enam Yaitu negatif Dua Berarti ketika ditanya Ini dari A Jawabannya adalah Mutlak Ini adalah nilai mutlak Dari A, A nya itu adalah Negatif dua Jadi jawabannya Dua Jadi harus hati-hati adik-adik ya Dari Dari Apa Notasi aja itu udah ada soal Jebakan Oke kita lanjut Determinan Determinan dua kali dua Udah tau adik-adik ya Ada dikurangi B, C Kemudian determinan Tiga kali tiga juga Adik-adik mungkin udah pernah Oh udah sering banget ini ya Dari kelas puluh, sebelas, dua belas Terus diulangi Ada dua metode Kakak ingatkan Ada metode sarus Sarus itu Kakak ingatkan lagi Kalau misalkan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I Ini Matrix ordo tiga kali tiga Oke kita pake lambang determinan aja lah ya Untuk menghitung determinannya Itu mungkin adik-adik masih ingat Dua kolom pertama itu kita taro di belakang ya Kita kopas Copy paste A, B, D, E, G, H Kemudian kita kali-kalikan A, E, I gitu ya A, E, I Kemudian B, F, G Kemudian C, D, H A, E, I, B, F, G Tambah C, D, H Kemudian dikurangi C, E, G Gitu ya Dikurangi A, F, H Dikurangi B, D, I Kayak gitu ya Metode sarus Adik-adik boleh pake ini Ini biasanya metode favorit ya Yang paling gampang Tapi kalau kata kakak Yang paling gampang itu justru yang Ekspansi kofaktor Kakak harap adik-adik Mau mempelajari lagi yang Determinan ekspansi kofaktor Maksudnya begini adik-adik ya Kalau ada yang disuruh mencari Kakak langsung saja 0, 1, 2 1, min 1, 0 0, 0, 1 Yuk Adik-adik disuruh mencari Determinannya berapa Nah Kalau kakak lebih milih Pake ekspansi kofaktor Daripada sarus Kenapa? Gini ya adik-adik ya Untuk ekspansi kofaktor Kalau kita ngeliat rumus yang ini Dia pake A, B, C Angka di depannya Coba liat A, B, sama C Berarti dia Menggunakan Baris yang pertama Adik-adik disini Kalau mau Mencari Determinannya Pilih baris Atau kolom Yang banyak nolnya Oke Misalkan kakak pake yang Ini Dan ingat aturan Plus minus Dimulai dari Plus Ingatnya gitu aja ya Dimulai dari plus Berarti ini plus Min Plus Min Plus Min Plus Min Plus Maksudnya apa? Jadi gini adik-adik Kalau adik-adik udah pilih Kakak disini pilih baris yang ketiga Dia Banyak banget nolnya Berarti Si jawabannya itu Determinannya itu Nol Dikali sebuah matriks Apa matriksnya? Dikali determinan Ini sebetulnya ya Dikali determinan Yaitu determinan yang ini Yang ini kita tutup Berarti Satu dua Min satu nol Kakak tulis aja lah ya Satu dua Min satu nol Kemudian udah plus nol Dikurang nol Dikali determinan dari Karena kita pakenya yang nol ini Berarti kita tutup yang nol Berarti tinggal Nol satu Dua nol Oh maaf Tadi tadi tutup yang tengah ya Jadinya Nol Satu dua nol Iya betul Nol satu Dua nol Dan yang terakhir Plus satu Yang ini Nol satu Satu Min satu Oke Nah kenapa Tadi kakak pilih Yang paling banyak nolnya Artinya gini adik-adik Nol dikali berapa Ini kan habis Gitu ya Nol dikali berapa Ini juga habis Jadi gak ngaruh Jadi kalau adik-adik Nemu yang kayak gini Langsung aja Oh berarti determinan Dari matriks ini Sama aja dengan Determinan matriks yang Kecil ini Dikali plus satu Gitu Gampang banget ya Berarti adik-adik Kalau paham Ekspansi kofaktor Oh ini nolnya banyak Langsung aja Yang ini determinannya adalah Nol Dikurangi satu Min satu Udah Gampang banget gitu ya Jadi Itulah keuntungan dari penggunaan Ekspansi kofaktor Untuk mencari Apa Determinan gitu ya Oke Baiklah Kita lanjutkan materinya Selain determinan yang itu juga Ada yang namanya Sifat-sifat determinan Oke Ada tujuh sifat determinan Adik-adik Harus Hafal Dan harus paham Determinan Sifat-sifat determinan ini ya Kakak hapus aja ya Sedikit lah ya Biar kakak bisa Ngejelasin Sambil coret-coret Oke Ya Yang pertama disini kak Itu apa kak? Ini adalah Determinan Dari matriks O Nah Matriks O itu adalah Matriks Persegi ya Tapi semua komponennya 0 Itu kita kasih nama Matriks O Mirip dengan matriks Identitas Tapi kalau matriks identitas Bukan semuanya 1 ya Tapi 1 0 0 1 Oke Determinan dari matriks O Itu adalah 0 Jadi ini determinannya 0 Ya udah pasti itulah ya Determinan dari matriks I Itu adalah 1 Kemudian determinan Dari A kali B Adik-adik jangan Capek-capek Mengkalikan Matriks A dikali matriks B Karena sama aja Dengan Determinan A Dikali determinan B Jadi jangan dulu Kaliin matriksnya Hitung masing-masing dulu Baru hasilnya kita kalikan Karena lebih baik Mengkalikan angka Daripada mengkalikan Matriks Oke Tapi ada catatan disini A dan B nya harus Matriks persegi yang seordo Gitu ya Jadi kalau A nya 2 kali 2 Ya B nya juga harus 2 kali 2 Kemudian Yang keempat Kalau matriks dipangkatin Kayak tadi ya Sama yang tadi Itu bisa Mau dicari determinannya Jangan capek-capek dulu Pangkatin Pangkatnya bisa dikeluarin Nah Nah kemudian Matriks transpose Itu gak usah capek-capek Nge-transposein Karena sama aja dengan Determinan si A nya itu sendiri Kemudian yang ke 6 Determinan dari Nah ini sebetulnya Belum kita bahas A pangkat minus 1 Ini adalah A inverse ya Habis ini kita bahas itu Kalau ada yang nanya Determinannya berapa Gak usah capek-capek Nge-inversein dulu Karena sama aja dengan 1 per determinan si A Kemudian yang terakhir Yang paling rame Yang paling rame ya Kalau si A nya itu Dikalikan sebuah angka Kemudian kita mau Menghitung Determinannya Maka sama aja dengan K pangkat N Dikali determinan A Untuk A Matriks berordo N kali N Baiklah Untuk yang ini Kakak mau bahas sedikit lah ya Kakak kasih contohnya Untuk yang Nomor 7 ini Misalkan Kakak punya Matriks A Matriks A nya itu adalah 2, 1, 3, min, 5 Gitu adik-adik ya Oke 2, 1, 3, min, 5 Berarti dia Determinannya berapa ya Yuk kita hitung 2 kali min, 5 Itu min, 10 Dikurang 1 kali 3 Itu 3 Yaitu min, 13 Kemudian ada yang nanya Berapa sih Min, 2, per 7, A Determinan dari Min, 2, per 7, A Males banget gitu ya Min, 2, per 7 Dikali ini Baru nanti Jadi si min, 2, per 7 Min, 2, per 7 nya Kita kalikan ke semua elemennya Kemudian kita hitung Pakai rumus determinan Daripada kayak gitu Mendingan kita keluarkan Min, 2, per 7 nya Min, 2, per 7 Dikali determinan A Tapi disini ada pangkatnya Pangkat berapa Lihat si A nya Ordonya berapa Karena dia ordonya 2 kali 2 Berarti ini kita pangkatkan 2 Artinya kita punya Min dikuadratin jadi plus 2 kuadrat itu 4 7 kuadrat itu 49 Dikali A nya Negatif 13 Berarti jawaban dari sini adalah Negatif 4 kali 13 Itu 52 Per 49 Gitu adik-adik ya Gampang banget Oke Baiklah itu adalah sifat determinan Hafalkan Dimengerti Kemudian kita lanjut ke Soalnya Oke Kakak hapus dulu Papan tulisnya Oke adik-adik Kita lihat soalnya Nomor 7 Jika M adalah matriks Blah-blah-blah Eh adalah matriks Sehingga M dikali ABCD Sama dengan AB Min A plus C Min B plus D Maka determinan matriks M Nah Oh Kak itu pake pemisalan Jangan adik-adik ya Karena yang ditanyanya Hanya determinan saja Berarti kita pake Sifat determinan Yo Kakak tuliskan lagi ya M dikali Itu ya bukan X itu M dikali ABCD Itu katanya hasilnya AB Min A plus C Min B plus D Oke Gampangnya adik-adik Ini tinggal kita Kasih lambang determinan Semuanya Nah gitu ya Pake lambang determinan saja Ingat tadi kata sifat determinan Kalau ada perkalian Berarti itu sama aja Dengan kali satu-satu Berarti determinan M dikali determinan ABCD Sama dengan determinan Yang ini Kakak tuliskan lagi ya Determinan AB Min A plus C Min B plus D Oke Determinan M Ini yang mau kita cari Kemudian determinan ABCD Itu berarti AD dikurang BC ya Kata rumus Sama dengan Yo Yang ini juga sama adik-adik Berarti determinan Yang ini adalah Kita kalikan Nanti dikurang Ini juga dikalikan Gitu ya A dikali Min B tambah D Jadinya Min AB Plus AD Gitu ya Min AB Plus AD D nya jelek Kakak Hapus Oke Dikurangi B dikali Sono Biar enak Langsung aja Min B Dikali yang ini Gitu ya Min B dikali Min A plus C Jadinya Plus AB Min B dikali C Min BC Kalau kita ngeliat disini AB Dikurangi AB Itu habis Gitu ya adik-adik ya Kita tinggal punya AD dikurang BC I sama D Ternyata AD dikurang BC Berarti kalau gitu Determinan M nya berapa Siang ini tinggal Pindahin ke ruas kanan Karena dia asalnya Kali Jadi bagi AD Min BC Dibagi AD Dikurang BC Jadi determinan M nya 1 Oke Jawabannya adalah A Oke Gampang adik-adik ya Ya kita lanjut Soal berikutnya Soal nomor 8 Oke A adalah Blah-blah-blah Merupakan matriks Yang mempunyai inverse Maka hasil kali Semua nilai A yang mungkin Sehingga determinan A Sama dengan determinan A inverse Oke Kakak hapus dulu disini ya Semangat-semangat ya Nomor 8 A nya itu adalah 1 A 2 A 9 Katanya Determinan A Sama dengan Determinan A inverse Determinan A Sama dengan Determinan A inverse Pakai sifat determinan Jadi adik-adik Jangan dulu mencari Inverse dari sini ya Capek ya Berarti kita langsung saja Hitung determinan A nya Yuk Determinan A nya langsung aja ya Ini kita kalikan 1 kali 9 Itu 9 Dikurangi 2A kali A Itu 2A Kuadrat Gitu ya Sama dengan Ingat tadi kata sifat determinan Determinan A inverse Itu sama aja dengan 1 per Determinan A Determinan A nya ya ini 9 Min 2A Kuadrat Gitu adik-adik ya Oke berarti 9 Min 2A Kuadrat nya tinggal kita Pindah ruaskan ke sebelah kiri Jadi kita punya 9 Min 2A Kuadrat Kuadrat Sama dengan 1 Disini kita punya 9 Min 2A Kuadrat Kuadrat Sama dengan 1 adik-adik ya Berarti ini kita tinggal Jabarin 9 Min 2A Kuadrat nya kita Kuadratin Kuadratin Nanti si satunya harus kita Pindahkan ke ruas sebelah kiri Agar apa? Agar menjadi Polinom Sama dengan 0 Oke Nyambung ke polinom ya Gitulah Sbm Yuk Kita jabarin ya Dikuadratin dia menjadi 81 Ingat ya Ini kali ini kali itu ya Berarti 2 kali 2 4 9 kali 4 Itu 36 Min 36 A Kuadrat Baru yang ininya dikuadratin Plus 4 A pangkat 4 Gitu ya adik-adik ya Satunya kakak pindahin ke ruas kiri Jadi min 1 Sama dengan 0 Oke Kalau kakak susun Jadi 4 A pangkat 4 Min 36 A kuadrat 4 A pangkat 4 Min 36 A kuadrat 81 dikurangi 1 Itu plus 80 Sama dengan 0 Yang ditanya adalah Hasil kali semua nilai A Yang Hasil kali semua nilai A Yang mungkin Ingat adik-adik di pelajaran polinom Kalau ada polinom derajat Berapapun juga Ketika ditanya Karena dia derajat 4 Polinomnya Hasil kali A1 Kali A2 Kali A3 Kali A4 Itu gampang Hasil kali semuanya Itu tinggal ujung Dibagi ujung aja Gitu ya Oke Cuman hati-hatinya gini Di polinom itu Kita urut ya Ada yang namanya Min B per A Ada C per A Ada Min D per A Ada E per A Gitu adik-adik ya Karena kita lagi ngomongin derajat 4 Jadi gini Dimulai dari B B, C, D, E, F, G, H, I, J Dan seterusnya Semuanya per A Per A, per A, per A, per A Dan dimulai dari Min Min plus, min plus, min plus, min plus Min plus Gitu adik-adik ya Ini kunci 3D-nya Nah Ini sesuai dengan derajatnya Kalau kita lagi ngomongin Polinom derajat 2 Misalkan Polinom derajat 2 itu Sama aja dengan Persamaan kuadrat ya Karena derajat 2 Berarti kita pilih urutan yang kedua Berarti X1 kali X2-nya itu adalah C per A Kalau polinomnya derajat 3 AX pangkat 3 plus Bla 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 Gitu lah ya Maka X1 kali X2 kali X3-nya itu adalah Kita pakai yang ketiga Min D per A Berarti kalau yang derajat 4 Kita tinggal pakai ujung dibagi ujung Min E per A 1, 2, 3, 4 S, maaf E per A Jadinya 80 per 4 Jawabannya adalah 20 Gitu ya Kak, langsung aja dong Ujung bagi ujung Betul Tapi kita harus ingat Dia plus atau min-nya Pakai kunci 3D ini Oke Ingat Dimulai dari B B, C, D, E, F, dan seterusnya Semuanya per A Dimulai dari Min Min plus, min plus, min plus, min plus, min plus Dan seterusnya Ini menunjukkan polinom Derajat berapa dia Oke Karena dia derajat 4 Berarti pakai urutan yang Keempat Yaitu E per A E itu yang paling ujung A itu yang paling depan 80 per 4 Jadi jawabannya 20 Jawabannya adalah B Oke adik-adik ya Nyambung ke polinom Kita lanjutkan soal berikutnya Yaitu soal nomor 9 Oke Coba lihat disini ya Ada matriks Ada matriks Determinan dari matriks B, C Ini berarti perkalian B sama C ya Itu katanya adalah K Nah yang ditanya Tapi bukan matriksnya Yang ditanya ada garis katanya Jadi ini Apa Gabungan antara matriks Dan persamaan garis lurus Oke Kakak hapus dulu Papan tulisnya sedikit ya Oke adik-adik Nah kita lanjutkan ya Soal nomor 9 Yuk Diketahui matriks B Blah 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 Matriks C juga Blah 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 Dan determinan dari matriks B, C Itu B kali C ya Itu adalah K Jadi si K itu adalah Determinan dari matriks B, C Ingat adik-adik ya Jangan dulu ngaliin B sama C nya Kita hitung saja dulu masing-masing Determinan B dan determinan C Baru kita kalikan Oke determinan B Berarti 0 Dikurangi 2 ya Berarti negatif 2 Determinan C nya Negatif 0 dikali negatif 6 Itu 0 Dikurangi 2 kali 3 itu 6 Negatif 6 Negatif 2 dikali negatif 6 Itu 12 Oke Dapet deh si K nya Udah aja ternyata matriksnya Cuma segitu ya adik-adik ya Ternyata kebawahannya ini Soalnya adalah soal Persamaan linear Jika garis 2 X min Y sama dengan 5 Dan X tambah Y sama dengan 1 Berpotongan di titik A Titik potong 2 garis lurus itu Tinggal kita eliminasi Oke berarti 2 X min Y sama dengan 5 Kemudian X plus Y sama dengan 1 Berarti tinggal kita eliminasi Biar dapet titik potongnya Oke Y nya udah sama nih ya 1 dan min 1 Berarti tinggal kita tambahkan saja Berarti habis Y nya 2 X tambah X itu 3 X 5 tambah 1 6 Dapatlah X nya 2 Oke gitu ya Kakak mau nyari Y nya Kita pakai yang kedua aja lah yang ini ya Biar gampang X nya itu katanya 2 Ditambah Y sama dengan 1 Berarti Y nya 1 dikurangi 2 Negatif 1 Dapatlah titik A nya Koordinatnya adalah 2, negatif 1 Gitu ya Ini adalah X dan Y nya Biasanya kita bilang X 1 dan Y 1 nya Untuk persamaan garis Nah yang ditanya adalah Persamaan garis yang melalui A Berarti melalui titik A 2, negatif 1 Dan bergradien M nya itu adalah K Tadi K nya 12 Nah ternyata kita kembali ke SMP ya Oke persamaan garis lurus itu Rumusnya Y dikurangi Y1 Sama dengan M X dikurangi X1 gitu ya Oke berarti Y dikurangi Y1 nya Tadi negatif 1 Oke M nya itu 12 Kemudian X dikurangi X1 nya itu 2 Sudah deh Berarti kita punya Y tambah 1 sama dengan 12X Min 24 Tinggal kita semua pindahkan Kesebelah kiri Kakak dapatkan Y Min 12X 1 tambah 24 itu 25 Sama dengan 0 Sudah deh Dapat Kita lihat Opsinya Y B ya Y min 12X Tambah 25 Opsinya adalah B Oke Gampang banget ya adik-adiknya Cuma cet-cet-cet-cet Dapat aja Oke Kita lanjutkan soal berikutnya Soal nomor 10 Yo Diketahui matriks A 47 min A B Matriks B Min 10 21 13 0 C Blablabla D blablabla Jika AC Itu sama dengan D dikurangi B Determinan Det A itu adalah Determinan matriks A Maka determinan AC Oke Dia yang ditanyakan adalah Determinan AC nya gitu ya Sebetulnya gampang banget adik-adik ya Kalau ditanya determinan AC Berarti dia harus sama dengan Determinan D dikurang B Gitu kan ya D nya ada B nya ada Tinggal dikurangi Hitung determinannya selesai Tapi coba kita lihat disini Opsinya Ternyata opsinnya bukan angka Wow Berarti ini yang nomor 10 ini adalah Soal yang terpanjang Jawabannya maksudnya ya Cara pengerjaannya maksudnya Oke Kenapa terpanjang Karena selain kita harus menghitung Determinan AC Nanti kita juga harus menghitung Determinan A berapa Determinan B berapa C berapa D berapa Yang jelas jawabannya bukan yang E Gitu ya Kenapa kakak tahu Karena Determinan dari D dikurangi B Itu tidak sama dengan Determinan D dikurang determinan B Gak ada di Sifatnya ya Yang tadi kakak jelaskan Oke Berarti bukan yang E Tapi kita tetap harus mencari Semua determinan A, B, C dan D nya Oke Baiklah kakak hapus dulu Papan tulisnya sedikit ya Oke Berarti yuk Kita langsung saja lah ya Kita langsung hajar Disini nomor 10 Kakak mau pelan-pelan disini ya Maksudnya pelan-pelan Yuk kita terstruktur Nyobain kerjanya ya Pertama Diketahui AC Itu katanya sama dengan D dikurangi B Berarti kita cari dulu Si AC nya D dikurangi B Oh D nya sama B nya itu Semua sudah dalam angka Berarti kita langsung saja kerjakan ya D dikurangi B 10 dikurangi negatif 10 Jadinya 20 Langsung ya adik-adik ya 18 dikurangi 21 Itu negatif 3 8 dikurangi 13 Itu negatif 5 Kemudian 12 Dikurangi 0 12 Oke Ini adalah si AC nya Berarti kita hitung Determinan AC Determinan Oh maaf Determinan AC ini Oke Determinan AC nya 20 kali 12 Itu berarti 240 Dikurangi negatif 3 Kali negatif 5 Itu 15 240 kurangi 15 225 Dapatlah determinan AC nya Tapi yang ditanyakan Jawabannya ternyata dalam A, B, C, dan D gitu ya Berarti kita harus nyari Determinan A, B, C, dan D itu berapa Dan masalahnya disini Si A nya Itu ternyata ada variable disini Ada A, B Begitu ya Begitu pula si matriks C nya Yang aman itu adalah matriks B Oke Dari mana kita dapatkan Kita dapatkan dari Perkalian A dan C nya ya Berarti dari yang tadi Nah dari sini AC itu sama dengan D min B AC nya udah ada Yuk kita kalikan A kali C nya A nya itu adalah 47 Min A, B Dikali C C nya 5 Min 2C 0C Dia katanya harus sama dengan 20 min 3 Min 5 12 Oke Tadi yang determinan AC nya Kakak kotakin ya Yuk Berarti tinggal kita kalikan saja Biasa baskom ya Baskom Baris kolom Yuk 20 20 0 Itu 20 Yang ini Min 8C Oke 7C Jadinya Min C Min C ya Oke Min 5A 0 Min 5A Kemudian Oke Min kali min plus ya Jadi 2AC Ditambah BC Oke Matrix ini katanya sama aja dengan matrix 20 min 3 Min 5 12 Yuk 20 nya udah cocok 20 Berarti sekarang si min C itu katanya harus sama dengan Min 3 Oh berarti C nya 3 Gitu ya Gampang banget ya C nya dapet 3 Kemudian dari sini Min 5A Harus sama dengan min 5 Oh berarti A nya 1 Dan yang terakhir yang ini 2AC AC nya kebetulan udah ketemu Berarti kita hitung aja langsung AC nya 3 3 dikali 2 itu 6 Ditambah BC B nya belum tau C nya itu 3 Berarti 3B Itu katanya harus sama dengan 12 Gitu ya Berarti B nya 12 nya dikurangi 6 Jadinya 6 6 dibagi 3 2 Dapatlah A, B, dan C nya Kalau udah berarti kita tinggal menghitung masing-masing A, B, C Dan D nya Determinannya masing-masing berapa Oh panjang banget ya Oke Determinan A Berarti dia determinan dari 4, 7 Min A Berarti min 1 B B nya itu 2 Oke Yuk kita hitung berapa dia Berarti 4 kali 2 nya 8 Dikurang 7 kali min 1 Itu min 7 Gitu ya Berarti dapat 15 Oh Coba adik-adik perhatikan dulu disini Si determinan AC nya 225 Si determinan A nya 15 Nah Spesial ini ya Apa spesialnya 15 dikuadratin itu 225 Tapi yuk kita cek option A Katanya si option A yang ada A nya ya Itu katanya sama dengan determinan Dari min A kuadrat Yuk kita pakai sifat determinan sekarang ya Determinan dari min A kuadrat Sama dengannya kakak pindahin ke bawah aja Minus bisa kita keluarkan Oke Gitu ya Dalam kurung A kuadrat Oh iya sebentar Ingat adik-adik Si minus ini artinya min 1 ya Ketika kita keluarkan min 1 dari lambang determinan Si angka ketika kita keluarkan dari lambang determinan Itu menjadi ada pangkatnya Ingat adik-adik ya Kakak ingatkan lagi tadi K kali A gitu ya Ketika kita keluarkan si K nya dari lambang determinan Si K nya jadi ada pangkat N Si N nya itu adalah ordo dari matriks A nya Berarti disini si min 1 nya Itu ada pangkatnya Yaitu pangkat ordo dari si A Si A ordo nya 2 kali 2 Berarti pangkat 2 Gitu ya adik-adik ya Min 1 dikuadratkan Itu jadinya plus Hilang berarti Si A dikuadratkan Oh maaf ini lambang determinan maksudnya Oke Determinan dari A kuadrat Kuadratnya bisa kita keluarkan Jadi determinan A dikuadratkan Determinan A nya itu 15 Dikuadratkan itu 225 Ternyata cocok Determinan dari min A kuadrat Itu sama dengan determinan AC Jadi jawabannya adalah Option A Gak usah kita hitung Determinan B, C dan D nya Oke Baiklah Itu adalah nomor 10 Dan ini adalah soal terakhir Di determinan ini Sekarang kita masuk ke Sub yang terakhir Yaitu tentang inverse Oke Kakak hapus dulu Papan tulisnya ya Oke adik-adik Kita lanjutkan ya Sekarang adalah materi Tentang inverse Materi yang terakhir Oke Untuk inverse Di SBM PTN ini Kakak hanya akan bahas Segini saja Yaitu yang pertama Inverse dari matriks 2x2 Kalau ada A A, B, C, D Maka inversenya adalah Ingat ini ya Satu perdeterminan Kali adjoin Ini adalah adjoin namanya ya Oke Kalau ada matriks A Kakak ingatkan Kakak tuliskan lagi Biar kelihatan jelas ya A, B, C, D Maka A inversenya itu adalah Satu per Determinan A Yang tadi ya A, D, Min, B, C Dikali adjoin Adjoinnya itu adalah D, A, Min, B, Min, C Nah Oke gitu ya Biar adik-adik gak lupa Kalau kita mau nyari adjoin Ini sebetulnya udah sering aja Eh udah sering ya Tapi kakak biar Ingatin aja lah ya Si A, D sama si B, C Itu mirip dengan determinan Eh dengan Ya dengan determinan ya Cuman kalau determinan kan A, D dikurang B, C Nah kalau ini mah Si A, D nya itu ditukar Jadi D, A Si B, C nya dikali Min Dikali negatif Jadinya di T, Min Ditukar dan dikali Min Oke Itu adalah A inverse ya Ini rumusnya Kemudian sifat inverse Nah yuk kita lihat disini ya Kalau ada matriks A Diinversen Diinversen lagi Maka itu si inverse nya akan saling menghilangkan Jawabannya adalah A Kalau ada angka dikali A inverse Kalau ada angka dikali A Kemudian diinverse kan Angkanya mau dikeluarin Dia menjadi satu per Gitu ya Kemudian kalau A transpose Diinverse kan Itu sama aja dengan A inverse Ditranspose kan Kemudian Nah ini yang empat Ini yang paling penting Kalau ada perkalian A, B Diinverse kan Inverse nya boleh masuk ke masing-masing Ke A dan B nya Tapi posisinya harus ditukar Jadi B duluan baru A ya B inverse kali A inverse Ingat di matrix Tidak bersifat komutatif Jadi B inverse A inverse Itu akan beda dengan A inverse dan B inverse Jadi hati-hati adik-adik ya Harus dibalik posisinya Kemudian satu lagi Kalau ada A dikali A inverse Itu sama dengan A inverse A Sama aja ini ya Dia hasilnya bakal identitas Ingat identitas itu Kalau diangka sama aja Kayak angka 1 Ini adalah sifat inverse nya Lebih sedikit dari yang tadi Yang determinan ya Adik-adik harus hafalkan ini Buat modal adik-adik nanti Mengerjakan selal SBM PTN Kemudian Nah ini juga Ini ada kata kunci disini Persamaan matrix Kalau ada persamaan matrix Kalau pindah ruas Kalau pindah ruas Kita mau memindahkan ruas Sebuah matrix Ketika pindah Dia berubah menjadi inverse Tapi catatannya ini Yang asalnya kanan Jadi kanan lagi Yang asalnya kiri Jadi kiri lagi Maksudnya begini adik-adik Kalau kakak punya A kali B sama dengan C Ketika kita mau nyari A nya itu berapa Kalau angka Gampang banget ya A nya berarti C Oh kak C dibagi B Atau C per B gitu ya Tapi kalau matrix B nya itu harus Pindah ruas ke sebelah kanan Jadi B inverse Dan posisinya Asalnya si B itu Ada di sebelah kanan A Ketika pindah ruas Dia harus ada Di sebelah kanan C Gitu ya Tapi dari sini Kalau yang mau kakak cari Adalah B nya Berarti yang pindahnya itu si A nya A nya pindah ke kanan Jadi Pindah ke ruas Pindah ruas jadi A inverse Posisinya Asalnya di sebelah kiri B Ketika pindah ruas Dia tetap di sebelah kiri Kali C Gitu adik-adik ya Ingat ini ya Jadi cuman segini saja Modal untuk inverse Adik-adik hafalkan Ingat-ingat ini Yuk gampang nanti soal Apa Ngerjain soalnya ya Oke kita langsung aja ke soal ya Oke soal nomor 11 Jika A sama dengan 2 3 Min 1 1 Kemudian ada B B itu adalah matriks yang mempunyai inverse Dan A B inverse di inverse kan Itu 1 min 1 3 0 Maka matriks B nya berapa Oke Sepertinya cukup untuk pepan tulisnya Kakak langsung saja disini lah ya Kakak mau langsung perginya dari Yang diketahuinya adalah A B inverse di inverse kan Itu katanya sama dengan 1 3 min 1 0 Gitu adik-adik ya Nah Oke Kita pakai sifat inverse nya Berarti si inverse ini Kita masukin ke perkalian A B nya Ingat tadi posisinya harus dibalik Jadi kita punya B inverse Di inverse kan Itu jadi hilang inverse nya Jadi B Kemudian A inverse Jadi A inverse Gitu ya Oke Sama dengannya tetap 1 3 min 1 0 Kemudian sekarang Lihat yang ditanyanya Itu adalah matriks B Ini yang ditanyanya Berarti daripada kita pindahkan si B nya Lebih baik kakak pindahkan si A nya Biar langsung dapat B sama dengan Gitu ya A inverse ketika pindah ruas Dia menjadi A Dan posisinya lihat Asalnya di sebelah kanan B Ketika pindah ruas Dia harus di sebelah kanan lagi Jadinya 1 min 1 3 0 Dikali A Gitu ya Nah Si A nya Udah diketahui Ada berarti tinggal kita masukin Hajar-hajar Dapat jawabannya Ternyata disini Di nomor 11 ini gak ada inverse sama sekali Tapi yang kita pakai adalah Sifatnya Gitu ya Oke berarti kita langsung saja 1 3 min 1 0 Dikali matriks A A nya itu 2 3 min 1 1 2 3 min 1 1 Oke Berarti tinggal kita kalikan baskom ya Dapat jawabannya adalah 2 1 Itu 3 Ditambahkan ya 3 Min 1 Itu 2 6 0 Itu 6 9 0 Itu 9 3 2 6 9 Jawabannya adalah B yang nomor 11 Gitu ya adik-adik ya Gampang banget Kalau adik-adik hafal sifat inverse Gampang banget Oke Kita lanjutkan soal berikutnya Soal nomor 12 Wow Oke Sepertinya kalau kita ngeliat dari soalnya Kakak harus hapus dulu papan tulisnya ya Oke adik-adik ya Untuk soal nomor 12 Inverse dari matriks yang bla 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 Wow gitu ya Oke Yuk Sebelum kakak mencari pake inverse Ini sama kakak mau disederhanain dulu Mudah-mudahan adik-adik mengerti yuk Kita liat ya Nomor 12 ini Kita punya 1 per 2 A min B Kakak tuliskan dulu ya 1 per 2 A plus B Kemudian bawahnya Min 1 per 2 A min B Kemudian 1 per 2 A plus B Oke Ini adalah Ada langkah yang krusial Yang paling penting ya Yang sangat penting Adik-adik harus ngerti banget Dari kesemuanya ini Ada kesamaan Kakak mau mengeluarkan sesuatu dari sini Gitu ya Apa itu sesuatunya Sesuatunya adalah 1 per 2 A min B Dan A plus B Yang kakak keluarkan adalah KPKnya Kelipatan persekutuan terkecil Dari semuanya ini Ini adalah jawabannya ya 1 per 2 A min B A plus B Oke adik-adik ya Nah Kau gak ngerti kak itu dari mana Oke kita liat dulu ya Kita ikuti dulu Nanti kita liat hasilnya bagaimana Si ini Dikali berapa sih Biar dapet ini Oke Berarti si 1 per yang panjang ini Sama dengan 1 per 2 A min B Biar dapet kayak gini Kita harus menghilangkan A plus B nya Alias harus dikali A plus B Berarti diatasnya disini adalah A plus B Coba kita perhatikan A plus B dikali ini Coret-coret A plus B nya Dapetnya yang ini Sama Gitu ya Oke berarti kalau yang atas ini gimana Biar dapet 1 per 2 A plus B Dari sini berarti kita harus menghilangkan A min B Berarti disini A min B Gitu adik-adik ya Kemudian yang bawahnya disini ada min 1 Awas hati-hati Min 2 A min B Berarti A plus B Tapi jangan lupa pakai kurung Kemudian yang sebelah sananya 2 A plus B Berarti tinggal A min B Sama kakak Matrix yang sederhana ini Kakak bikin peribet Kakak bikin Diribetin lagi gitu ya Kenapa kakak kayak gini Oke ini adalah trik Oke ya triknya ya Kakak tau dari mana ini Triknya dikaya gituin Oh itu pengalaman adik-adik ya Sekarang adik-adik Ikuti saja Oke Nah Kalau udah kayak gini Kira-kira digaimanain nih kak Nah siapa tau nanti adik-adik Namun lagi soal yang seperti kayak gini ya Mirip kayak gini Biar gampang Biar kelihatannya Nggak ribet A min B A plus B sama kakak mau Kakak mau merubah A min B A plus B nya Mau kita misalkan jadi huruf lain Misalkan A min B nya Kakak misalkan jadi huruf X A plus B nya kakak misalkan jadi huruf Y Jadi kita punya 1 per 2 X Y Oke Dikali A plus B nya itu Y A min B nya X Min A plus B nya itu min Y A min B nya itu X Nah Jadi si soal yang tadi itu Kita sederhanakan menjadi seperti ini Oke Kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kita mau Menginversekan si ini Ingat Kita punya angka dikali matriks Ketika mau diinversekan Kakak kotakin ya Mau kita inversekan Itu bagaimana hasilnya? Angka diinversekan itu jadi dibalik Jadi 2 X Y Gitu adik-adik ya Si matriks ini kita inversekan Yo inverse nya adalah 1 per determinan Determinannya Y X Atau X Y Sama aja ya Dikurang X kali Y Min Y Min X Y Kali min jadi plus X Y lagi Oke 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 X Y dikurang Min X Y Jadi X Y plus X Y gitu ya Kemudian dikali A join nya Kakak pindah dulu A join nya ditukar dan dikali min Ditukarnya berarti X Y Dikali min Min X plus Y Oke siap Ya kalau kita melihat disini X Y ditambah X Y 2 X Y I sama dengan yang diatas 2 X Y 2 X Y kita hajar Habis berarti tinggal ini jawabannya Selesai deh Siapa itu X? Si X itu tadi A min B Kemudian min X Yang A min B ini kita kali min Jadi min A plus B Kemudian Y A plus B Kemudian Y lagi A plus B lagi Oke itu jawabannya ya Jawabannya adalah A min B min A plus B B jawabannya ya Oke A min B min A plus B A plus B A plus B Oke gimana adik-adik? Gampang ya? Oh kata kakak aja gampang Iya adik-adik juga pasti gampang Yuk kita lanjutkan soal berikutnya Soal nomor 13 Oke hasil kali dari matriks Oke ini gampang banget ya Sepertinya cukup Papan tulisnya disini Yuk Nomor 13 Hasil kali dari matriks B A Dikali B tambah A inverse Oke Kemudian dikali lagi dengan B inverse Yuk sama dengannya kakak kebawahin ya Berarti ini tinggal kita distribusikan saja Gampang banget ya Oke dikali kesana dikali kesono B A dikali B jadi B A B ya Bau itu ya Enggak ya B A B Kemudian B A dikali A inverse Jadinya B A A inverse Kita kurungin Kakak satu-satu ya Ini dulu kali ini Kemudian dikali lagi dengan B inverse Coba kita perhatikan disini si B A B Gak akan bisa kita apa-apain lagi B A A inverse Nah A ketemu A inverse Itu menjadi identitas tadi di sifat ya Identitas itu sama aja dengan angka 1 1 dikali B B Berarti ini habis gitu ya Oke berarti kita tinggal kalikan saja Si B A B tambah B Dengan B inverse nya Ini kali sono Ini juga kali sono Yuk jadi kita dapatkan B A B kali B inverse Jadinya B A B B inverse Ditambah B kali B inverse Kakak tuliskan dulu B kali B inverse Oke sama kayak tadi B B inverse nya jadi identitas Jadi tinggal B A Dikali identitas itu berarti Sama aja dengan B A dikali 1 ya B A aja Ditambah B B inverse itu identitas Sudah deh Dapet jawabannya B A ditambah identitas Jawabannya adalah B Oke adik-adik ya Yo tinggal satu soal lagi Soal yang terakhir di bab matrix ini Oke jika 1 1 2 1 P Blah-blah-blah Oke sepertinya ini sedikit panjang ya Dan ini adalah soal SBM PTN tahun 2016 Oke adik-adik ya Kakak hapus dulu papan tulisnya Oke adik-adik ya Berarti kita lanjutkan satu soal lagi nih ya Soal terakhir di pembahasan matrix SBM PTN Jika 1 2 1 1 Oke 1 2 1 1 dikali P Dikali 0 1 Itu katanya 1 2 Oke Dan 1 1 2 1 Oh sama ternyata ya 1 1 2 1 dikali P Dikali 1 1 Itu katanya 2 1 Oke Nanti kita bahas 1 1 ya Yang ditanya adalah Determinan P Oh berarti ini kayaknya pakai sifat determinan adik-adik ya Tapi hati-hati Disini 0 1 Ada 0 1 Gitu ya Ada 0 1 Disininya juga ada 1 2 Dan ini bukan matrix persegi Jadi kita nggak bisa pakai sifat determinan Tapi coba perhatikan lagi Yang ini Dengan yang sebelah kanan Itu mirip ya 1 1 2 1 P 1 1 2 1 P Ternyata ini sama 1 1 2 1 P 1 1 2 1 P Nah Oke ya Kakak pernah bahas soal mirip seperti ini Di tadi ya Di yang Di apa Di awal Di pendahuluan Oke Kalau kita punya matrix dikali Matrix yang sama Dikali bla 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 Hasilnya ada Ini bisa kita gabungkan adik-adiknya Seolah-olah dia menjadi 1 2 1 1 P Dikali 0 1 1 1 Kakak langsung 0 1 1 1 Gitu ya Itu maka hasilnya Karena kita ngegabungin 0 1 1 1 1 Berarti hasilnya juga 1 2 2 1 Nah Sesuai urutannya ya 0 1 1 1 1 1 2 2 1 Kayak gitu Karena semua matrix yang ada disini Sudah merupakan matrix persegi Berarti kita bisa menggunakan sifat Determinan Berarti tinggal langsung saja Kita hajar pakai Determinan ya Oke Kita pakai lambang determinan dulu disini Sip Determinan yang kiri harus sama dengan Determinan yang kanan Karena ini semua perkalian Ingat yang tadi ya Berarti determinannya kita bisa hitung 1 1 Langsung aja lah ya Determinan yang ini 1 dikurangi 2 Min 1 Oke 1 dikurangi 2 Min 1 Kali determinan P Kali determinan yang ini 0 Dikurangi 1 Itu min 1 Gitu ya Sama dengan determinan yang ini 1 Dikurangi 4 Itu min 3 Udah deh Min 1 kali min 1 Karena ini semua udah angka Min 1 kali min 1 Habis Atau 1 ya Kali determinan P Dapat determinan P Sama dengan Min 3 Ih gampang banget ya Adik-adik ya Ternyata dapat jawabannya adalah A Untuk nomor 14 ini Oke Itu adalah Soal-soal Ya barusan kakak udah ngejelasin soal-soal Pembahasan soal Tentang Matrix SBMPTN Di Matematika Dasar Mudah-mudahan Apa yang kakak terangkan itu bisa Narap ya Di adik-adik Kemudian adik-adik bisa Mencoba Mengerjakan quiz Di kelas online ini ya Jangan lupa ya Untuk SBMPTN itu Gak cukup Kalau adik-adik cuman Ngedengerin pembahasan aja Adik-adik harus nyoba Harus berani nyoba gitu ya Kalau misalkan Adik-adik menemukan kesulitan Adik-adik bisa langsung Membuka di forum Di forum kelas ini ya Nanti kita akan bahas Bersama-sama Oke Sepertinya materi untuk Matrix ini Kakak cukupkan sampai disini saja Jangan lupa terus latihan Oke Berarti kita cukupkan sampai disini Kita ketemu lagi Di materi berikutnya Di kelas SBMPTN Matematika Dasar Masih bersama dengan Kak Eris Dadah Bimbang Widayah Wujudkan impianmu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.